Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaannya sehat Selalu diberi keberkahan dan keselamatan dunia akhirat Amin ya Rabbah Alhamdulillah Di video saya kali ini Saya akan berbagi tips ya kepada anda Seorang wanita Supaya anda tidak terjebak dan terhindar dari pria yang hanya memberikan harapan palsu untuk anda Nah tip ini saya bagikan karena saya melihat banyak sekali Wanita yang menjadi korban BHP oleh pria-pria Yang hanya menikmati si wanita di dari sisi lain saja Nah tipnya apa saja langsung saja ya Yang pertama adalah Menetapkan standar pasangan Cara menetapkan standar itu seperti ini Anda ukur dulu Ya seberapa tinggi kualitas diri anda Ketika anda sudah tahu kualitas diri anda Maka selanjutnya anda bisa Mengira-ngira standar pasangan yang cocok dengan anda Nah yang cocok itu yang seperti apa Nah jadi biar tidak Biar tidak sembarangan Pria yang anda jadikan pacar Itu yang pertama Nah Poin yang kedua adalah gunakan akal sehat anda Saya selalu mengatakan pada siapapun Baik pria maupun wanita Jika anda menjalin hubungan Maka gunakanlah akal yang sehat Akal yang sehat anda untuk mengambil apa Untuk mengambil keputusan Jangan hanya mengikuti sebuah perasaan saja Jangan sampai anda itu terjebak Dengan rayuan manis yang keluar dari mulut pasangan anda Anda harus cari tahu dulu Atau anda harus cari tahu dulu Hal itu dengan akal sehat anda Nah Poin yang selanjutnya Coba uji dia dan Lihat seperti apa responnya Nah Untuk mengetahui bagaimana sifat dan karakter dari dia Anda bisa mencoba membuat Cerita yang seolah-olah mungkin Menyedihkan Ya misalkan Misalnya Cerita di mana kondisi kerabat anda sedang terkena musibah Ini seumpamnya saja ya Bukan sebuah doa Kemudian Lihatlah bagaimana respon yang dia berikan Kemudian anda analisa responnya Apakah dia termasuk orang yang Anda cari selama ini Atau tidak Itu poin yang ketiga Poin selanjutnya adalah Buatlah batasan untuk diri anda Buatlah batasan Nah Batasan ini artinya Anda membuat perjanjian dengan diri anda sendiri Untuk melihat sampai berapa lama dia akan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya Misalnya saja kasih batasan 2 minggu Kalau sebelum 2 minggu dia memberikan respon baik dan feedback yang positif dari analisis yang sudah anda buat tadi Maka silahkan lanjutkan hubungan anda dengan dia Tapi kalau ternyata dia Maksud saya dari analisis anda menyimpulkan kalau dia itu tipe pria yang hanya memberi harapan palsu Maka cobalah untuk membuka diri pada pria lain Dan lepaskan pria tadi secara perlahan Itu tadi poin-poin yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga bisa memberi ilmu dan pengetahuan untuk kita bersama Terima kasih sudah menyimat Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih sudah menonton